Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Risa Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Hari ini aku mau share cara memasak sayur lodeh labu kuning Tonton terus ya Nah, bahannya kita pakai 300 gram labu kuning Campurannya 1 genggam daun melinjo Untuk bumbunya ada 1 sendok teh ketumbar Setengah ruas kunyit 2 buah cabai merah 2 siung bawang merah 2 siung bawang putih 1 lembar daun salam Kemudian ada 1 sendok teh garam Setengah sendok teh gula Dan 1 sendok teh bubuk kaldu Kita pakai 600 ml air santan Nah, ini kita parut dulu labunya Seperti ini ya hasil parutannya Kemudian kita tumis bawang merah Sampai jumpa Lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Setelah aroma wanginya keluar Kita masukkan gula, garam, dan bubuk kaldu Lalu kita masukkan air santan Kita aduk terus sampai mendidih Agar santannya tidak pecah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kemudian kita masukkan labu kuning dan daun melinjo Kemudian kita aduk-aduk Untuk memasaknya tidak perlu terlalu lama Sampai jumpa 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 Terima kasih.